Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono Di channel saya STMUBI TV Siang hari ini kita kebetulan ada di wilayah Klaten Dan kita ketemu temen Ini mana mas Ariel disini Beliau nanti yang akan bantu kita Untuk mereview produknya Honda Honda WR-V tipe RS Yang rencananya Karena kita pas lewat ketemu Akhirnya kita ngobrol-ngobrol Sekalian kita review karena kita ada waktu untuk mereview hari ini 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 tipe RS Kita sambil jalan berdua nih Sama masih untuk melihat detailnya Yang Honda WR-V tipe RS Mas bagian depan nih Saya sedikit-sedikit belajar sih tentang WR-V Ini kalau bagian depannya Yang tipe RS ini sudah mulai ada krum-krumnya Di bagian Ini ya Bumper depan ini Lampunya sudah full LED Sudah full LED Belet Terus ada DLR-nya Terus fog lampnya Kecil Ngumpet Tapi ini saya yakin terang Karena ini modelnya Ada kayak cembung-cembungnya gitu Di bagian fog lampnya Grillnya depan ini Modelnya kotak-kotak Ada yang besar Ada yang kecil-kecil Seperti itu Ada list krum Ini krum ya Krum Kebetulan yang di hadapan kita ini Sudah pasti merah marun Mas ya Merah marun Merah marun Oke Setelah kita ngecek bagian depan Kita lihat bagian sampingnya Boleh Mas samping sebelah sini Siap LED-nya kecil ya Lampusannya Ya ada Oke Kalau band dan velg Pakai ukuran berapa mas Kalau velgnya ini Ring 17 17 ya 21 15 Eh 21 15 Per 55 Ring 17 Betul Pakainya turanza Jadi sudah Bawaan bandnya ini Memang sudah bagus ya Sudah turanza Kemudian Baut rodanya Ada 5 Lanjut lagi Ada Disini body kitnya Tambahan lagi Ini ada Perpendernya juga ya Ya Ada perpendernya Ada tambahan dikit Di bagian sini Untuk Kayak apa Biar nyebatnya Enggak ke atas gitu ya Enggak ke body gitu Oke Ada hitam-hitamnya Kombinasi merah Sama hitam bagian bawahnya Nah ini bagian bawahnya Ada tambahan juga Plastik Lanjut Ke bagian belakang Kalau pengereman depan Pakai Ventilasi disk Kalau belakang masih Teromol Betul Belakangnya teromol Belakangnya masih teromol Tapi oke Bannya juga sama Seperti depan Turanza Ukurannya juga sama Perpendernya tipis ya Enggak besar Tapi tipis disini Tapi Apa durasi Apa namanya ya Lebar gitu loh Disini Bagian belakang mas Kita lanjut bagian belakang Ini full led Oh bukelamnya Ada Yang itu Enggak Ya jadi lampu Kota Lampu senjanya Itu pakai led Kemudian lampu rem Juga led Cuma lampu sennya Masih bukelam biasa Lampu mundurnya Masih pakai Vokelam biasa Tipenya RS Tipe RS Viper belakang udah pasti Ya mobil segini Pasti ada Viper belakangnya Pasti ada Viper belakangnya Pasti ada Ada tulisan WRV Kemudian ada Tiper RS nya Bagian bawahnya Pakai Kayak diffuser gitu Ini ada Warna silver-silver nya Bentuknya Disini ada Kayak tiga Otak seperti ini Ini ada tempat Kait Untuk narik Kalau ada temannya Yang Mokok Terus Berikutnya lagi Kamera mundur Sudah ready ya Ya Kamera mundur Sudah Kamera mundur Sama sensor Parkir Sensor parkir Betul Ini ada Kenata kuncing namanya Ini Tambah kalau kena sinar Itu dia agak menyala Walaupun kondisi mati Mesinnya Untuk keamanan Si safety aja Oke Disini Bukaan Pintunya Dari samping Kalau pintu belakang Itu dari sini Bukanya Kalau yang lain Kan mungkin dari sini Ini sama kayak Nissan Juke Gitu disini Ya Sama kayak HRV Nah Sama kayak HRV juga Bukaannya Di bagian samping Pintu Terus sudah pakai Suck fin antena Kemudian Ini Modelnya kayak Menyatu Spoiler belakangnya Itu modelnya Kayak menyatu Sama Bodinya Tapi ini plastik Ada lampu Lampu remnya Di bagian atasnya Kemudian Roof racknya Roof railnya ini Ini bisa di Kasih beban Tergantung sih Tergantung yang pakai Tapi plastik ini Tapi ada lubangnya Disini Biasanya ada Buat beban Yang ringan-ringan Yang ringan-ringan Bisa ya Kalau yang berat-berat Jangan Sayang mobilnya Oke Ada kamera Sebelah kiri Di sepion Ini kamera Sebelah kiri Kalau dia ngesen kiri Jadi Ada Nanti ada layar Kameranya Di tengah Oh gitu Siap Ini kameranya Sebelah kiri Kalau pas ngesen kiri Sebelah kiri Terlihat Nanti bisa dinyalai manual juga Ada tombolnya di samping Oh ada manual juga Kita masuk Ke bagian interior Sebelum kita Ngomongin mesin Interior Kalau tipe RS Ini ada tulisan RS Tentunya Kalau yang tidak RS Tidak ada tulisan RS Ini ada tulisan RS Untuk bagian sana Bagian sana Masnya disini Saya etak sebelah sana Saya disini Siap Ya Oke Itu tutup aja mas Sambil ngadem Sambil ngadem Oke Ini kita Sudah ada di dalam Kita ngomongin Dashboard Dan interiornya Interiornya Kalau steernya Ini pakai kulit Zaitanya merah Full tombol-tombol Ini SRS airbagnya Di tengah Sama seperti Mobil yang lain Cuma steernya Keren ini Caitanya keren Warnanya merah Terus Disini ada tombol Untuk audio Kemudian telpon Mengangkat telpon Terus kalau yang sebelah sini Untuk Cruise control Smart sense Ini tipe paling tinggi Betul Tipe tertinggi Kelengkapannya sangat lengkap Mulai dari cruise control Kemudian ini Departure warning Itu lebih ke Buat jaga Steernya tetap Di tengah Di tengah garis betul Oh itu ya Touch top engine juga Sudah pasti Karena tipe yang paling tinggi Termasuk head unitnya 7 in Dan ini kelengkapannya Sudah termasuk lengkap Ada power outlet 1 Sudutkan USB Ada 2 Disini untuk Ngecas Handphone Kemudian ini Pakainya Matic CVT Ada P R N D Cuma Posisinya Dia bisa di L atau S Atau D Kalau Ini belum ada Pedal shiftnya belum ada Electric mirror Power window Termasuk Dengan Retract Retractnya udah otomatis belum Kalau di lock Dia otomatis Otomatis nutup Kalau kita jauh dari mobil Juga udah otomatis 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 lock juga Dan nutup Oke Yang tipe paling tinggi Harganya Di atas 300 tentunya Oke Kemudian kini Ada tulisannya AVG Averagenya itu 13,7 km per liter Lumayan ini Lumayan Kalau buat macet-macet Di perkotaan Kalau perkotaan Lebih irit lagi Maksudnya Kalau luar kota Di tol Mungkin lebih irit lagi Enggak mungkin 13,7 Lanjut Kalau AC Dia pakenya Sudah Automatic Semuanya Tombol-tombolnya Modelnya Seperti ini Jadi Digital Betul Enggak puter-puteran Gitu Dashboardnya Ini Keras-keras Ada keras-keras Kemudian Ada warna Merah Merah Agak ke Bronze Merah Agak ke bronze Terus Ini ada Hitam Ini ada Empuk-empuknya Ini agak Empuk-empuknya Terus ada Jahitan Jahitan asli Yang lain Plastik Plastik Ini di tipe tertinggi Oh hanya ada Di tipe yang paling tinggi Betul Yang ada warna merah Tipe tertinggi Yang pakai Honda Sensing Betul Ini ada Set Cartain airbag Juga ada Kanan-kiri Ada Terus Kemudian Ini untuk Speakernya Ada 1,2,7 Speakernya Ada 1,2,3,4,5,6 6 6 kan 6 Betul Terus Selanjut lagi Untuk Tempat duduk Yang di depan Itu Ini bisa di setel Bisa Naik turun Semua bisa ya Oh naik turun aja Tilt aja Tilt aja ya Belum bisa Teleskopik Belum bisa Teleskopik Lanjut lagi Hand remnya Masih pakai Totot Tarik Terus Ini enak Ini Hand rest tangan ini Ada celahnya Di sini Celahnya sini Bisa pas banget Ini sama tangan Untuk menarik ini Jadi Ini untuk tangan Pas Seperti ini Terus Berikutnya Door trimnya Itu Ada Black-blacknya Kayak gini Kayak Chrome Black lah Gitu Terus Keras-keras juga Sampingnya Ini ada Warnanya Yang Keren Sininya Ini Seneng saya Ini warna Merah-merah Sama ini Yang agak Empuk-empuknya Di sini Hand restnya Ini Agak empuk-empuk Di sini Ada sedikit Betul Di arm rest Di arm restnya Ada empuk-empuknya Dikit Oke Terus Kalau jok Jok Rasanya Enak 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 Untuk harga Mobilnya Segini Cuma Kalau saya Ini karena Kurang tinggi Mungkin Jadi Lehernya Ini Untuk Sandaran Kepalanya Ketinggian Dikit Karena Saya Orangnya Pendek Sekarang Kita Coba Masuk Ke Bagian Baris Kedua Oke Kita Lanjut Baris Kedua Ini Masih Pastikan Plastikan Semua Oh Longgar Banget Ini Longgar Banget Ini Longgar Banget Masih Ada Celah 10 Jari Kalau Saya Duduk Dan Duduk Itu Enak Ini Headrest Ada Satu Dua Tiga Ada Tiga Headrest Di Sini Pas Pas Kalau Yang Belakang Pas Oke Enak Ini Longgar Kakinya Juga Bisa Masuk Kedalam Dan Longgar Sini Termasuk Datar Cuma Ada Jendolan Dikit Di Tengah Kualitas Jok Empuk Bagusan Ini Dibandingkan Agia Saya Harganya Dua Kali Lipat Oke Kita Lihat Bagasi Belakang Boleh Mas Kita Lihat Bagasi Belakang Ini Buka Tinggal Dipencet Nah Tapi Belum Belum Elektrik Belum Elektrik Masih Pakai Biasa Seperti Yang lain Bagasinya Gede Banget Bagasinya Muat Gede Banget Ini Kopernya Bisa Banyak Masuk Ini Kalau Ditidurin Rasa Rata Kalau Ditidurin Gak Rata Gak Rata Ada Lekukannya Sedikit Oke Coba Satu Satu Kita Turunkan Boleh Ada Tas Tase Oh Gini Ini Sudah Maksimal Sudah Maksimal Berarti Memang Tidak Rata Tidak Seperti Honda Jazz Yang Lama Itu Bener Rata Ini Ada Jindulannya Gini Tapi Paling Tidak Ruangannya Jadi Tambah Gede Untuk Bagasi Oke Airbag Yang Tipe Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Nama Airbag Ini Ada Di sebelah Sini Juga Ada Oke Kita Lanjut Lagi Untuk Bagian Mesin Sebelum Kita Test Drive Mumpung Masih Bisa Kita Dipinjemin Mas Dari Honda Klaten Silahkan Di Review Mas Mesin Halus Bener Ini Mesin Halus Oke Mesinnya Itu Dibulatkan 1500cc Dia Sudah DOHC Tentunya Terus Kemudian Sudah Pakai Vitek Evitek Yang Jelas Itu Kalau Honda Pakainya Evitek Kemudian Tenaga Yang Dihasilkan Sekitar 121 PS Di 6600 RPM Kemudian Kalau Torsinya 145 Nm Di 4300 RPM Itu Brosur Yang Kita Baca Oke Radiator Dengan Dua Buah Kipas Ini Jarang Jarang Kalau Toyota Itu Biasanya Kipas Cuman Satu Ini Ada Dua Kipas Honda Ini Terus Berikutnya Lagi Acu Gede Banget Di Sebelah Sana Ini Akinya Ada Acu Acu Aki Kemudian Disini Ada Acu Acu Enjin Terus Ada Peace Block Disini Ada Sensor Sensor Disini Ada Coil Terus Lanjut Lagi Disini Ada Motor ABS Engine Mounting Gede Banget Mahal Pasti Engine Mounting Kalau Saya Review Pasti Ngomongin Masalah Spare Part Ya Mohon Maaf Saya Bengkel Jadi Yang Di Ngomongin Spare Part Oke Mesin Halus Dan Bertenaga Sekarang Setelah Kita Ngomongin Mesin Yang Masih Baru Tentu Gak Ada Rusak Kita Langsung Lanjut Test Drip Ayo Mas Test Kita Test Trip Jalan Sebentar CVT nya Honda Udah Pasti Enak Dari Udah Lama Honda Pake CVT Betul Udah Halus Terkenal Halus Pasti Kita Tinggal Lihat Suspen Tensi Mobil Ini Tinggi Lumayan Tinggi Banyak Pake Ring 17 Jadi Ini Ada Jaglo Kan Jaglo Kan Kepok Lubang Oh Enak Enakan Ini Masa Magia Saya Hehehe Hehehe Seganya Beda Jauh Oke Enak Suara Mesin Kalau Pas Kita Akselerasi Itu Gerungan Mesin Masih Agak Masuk Kedalam Rasanya Jadi Suara Gerungan Mesin Masih Ada Kedalam Ini Ada Eko Kita Sudah Lari Di Angka 60 Kilometer Perjam Kita Pas Ak Terima Oke Ini AC Single Mas Single Zone Maksudnya Enggak bisa Diatur Kanan Kiri Terima Cuma 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 Satu Ini Sudah Cukup Sini Asli Ini Juga Dingin Banget Ini Penggamanya Enak Setirnya Terus Posisi Berkendaranya Juga Posisinya Enak Banget Kita Rasanya Agak Tinggi Gitu Enggak Seperti Di Bawah Tapi Agak Tinggi Terus Luas Melihat Ke Kanan Kiri Samping Itu Pandangannya Luas Banget Ini Rasanya Enak Kemudian Kita Cek Apa ya Rasa Remnya Remnya Enak Enak Remnya Enak Remnya Asli Enak Ya Honda Gitu Remnya Enak Oke Ini Kita Jalan Di Ambil Video Karena Ada Yang Telepon Ini Kita Jalan Yang Halus Ini Rasanya Kalau Kita Bawanya Standar RPM 2000 3000 Itu Isi Halus Ya Cuma Suara Ban Aja Yang Terdengar Kalau Mesin Terlalu Terdengar Tapi Kalau Kita Pas Becek Akselerasi Langsung Gerung Mesin Itu Baru Suara Mesin Ada Yang Masuk Enak Aslinya Dingin Banget Aslinya Dingin Banget Tadi Belum Kamera Kiri Nanti Ada Di Ini Apa Namanya Yang Buat Lampu Di Paling Ujung Ya Nah Nanti Nyalah Disini Jadi Kalau Kita Lihat Sepion Kejauhan Cuma Tinggal Lihat Disini Aja Jadi Sepion Sepion Kanan Sama Sepion Sepulah Kiri Ada Di Head Unit Ya Betul Mantap Jadi Ada Tombol Disini Tinggal Dipencet Kalau Sini Di Tombol Sebelah Kanan Tapi Pencet Kameranya Berfungsi Untuk Sepion Kan Buat Parkir Juga Jaga Jarak Parkir Kelihatan Juga Kalau Pas Mepet Segalanya Macem Itu Kelihatan Jadi Tidak Jauh Jauh Lihat Kesana Ya Ini Kita Set Di 60 Mere Mere Oke Di 60 Oh Ngeram Juga Dia Betul Adaptif Mas Ini Kontrol Kita Ini Kontrolnya Di 60 Kilometer Perjam Depan Ada Yang Ini Langsung Ngeram Kemudian Ini Ngegas Lagi 60 Terus Ini Gak perlu Digas Ya Gak 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 Bisa Istirahat Takutnya Malah Ketiduran Oke Takutnya Malah Ketiduran Saya Ini Masalahnya Dia Bisa Stay Disitu 60 Ada Mobil Didepannya Dia Ngeram Ada Apa Yang Menghalangi Depannya Bisa Ngeram Nanti Ketika Depan Gak Ada Halangan Dia 60 Lagi Enak Banget Ya Mobilnya Canggih Ini Gak Perlu Ngegas Sama Ngeram Ini Didepan Itu Ngeram Langsung Ngeram 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 Ngeras Berasa Banget Ngeram Sensor Sensor Ngeram Oh Ya Udah Low speed Cancel Ada Cruise Control Ngeram Cancelled Karena Low speed Ngeram Speed Ngeram Acu Nya Semua Diatur Itu Enak Banget Memanjakan Driver Memanjakan Driver Oke Oke Semuanya Kita Sudah Test Drive Kita Sudah Review Dikit Tentang Mobil WRV Ini Terima kasih Semuanya Sudah Subscribe Like Dan Deskripsi Dengan Mas Aril Dan Teman Teman Semuanya Oke Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax